Halo teman-teman teman-teman sekalian kali ini kita membahas tentang jambu air ya jadi jambu air ini kayak air ya dan vitamin sehingga penting untuk kesehatan tubuh kita nah disini saya akan merilis sebanyak 11 manfaat dari jambu air nah kita mulai dari jambu air itu kalau bahasa latin ini yaitu Ciginium Aquaeum ini adalah jenis jambu yang memiliki kadar air ini berasal dari Asia Tenggara dan daerah tropis terutama di India banyak nah jambu air ini berkat airnya melimpah jadi buah ini menyegarkan dan mengurangi dahaga ya jadi kalau memakan ini dahaganya juga akan hilang nah disitu kita yang penting lagi disini jambu air disini memiliki manfaat ya bagi kesehatan sebanyak 11 nah di dalam jambu air itu menjadi sumber vitamin C dan sumber vitamin A ya berpengsir sebagai antioksidan antimikroba dan anti kanker mari kita simak sebanyak 11 manfaat jambu air bagi kesehatan sebelumnya sebelumnya sebelum kita bahas manfaatnya kita lihat dulu kandungan gizinya dalam 100 gram jambu air nah kita tahu disini airnya itu 93 gram beratnya ya kan proteinnya banyak 0,6 gram karbohidratnya 5,7 gram seratnya 1,5 gram lemaknya 0,3 gram vitamin C nya 156 miligram vitamin A 22 miligram vitamin B1 10 gram vitamin B3 niacinnya ini 5 miligram kalsium 29 miligram besi 0,1 miligram magnesium 5 miligram fosfor 5 miligram dan kalium 123 miligram belerangnya itu sebanyak 100 sebanyak 13 miligram nah disini kita yang perlu kita garis bawahi disini kaliumnya yang tinggi berarti kalium tinggi ini ini sangat baik untuk menurunkan tekanan darah ya nanti kita review manfaatnya atau kasiat dari jambu air nah yang pertama disini kasiat dari jambu air itu menangkal radikal bebas kita tahu disini jambu air merupakan salah satu buah yang mengandung vitamin C dan kaya vitamin C serta flavonoid yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas kemudian lagi kandungannya disini juga sebagai berat sebagai antioksidan ya yang bekerja untuk memerangi atau menangkal radikal bebas dan racun di dalam tubuh kita tahu vitamin C itu asam ascorbic acid itu akan berubah menjadi asam di hidroascorbic acid sehingga ada dia proses sistem perpindahan oksigen ya hidrogen sehingga dia memang sebagai anti radikal atau antioksidan yang kuat juga disini dia mengurangi risiko berbagai penyakit seperti penyakit jantung kanker dan radang sendi nah kita tahu disini kita tahu yang namanya jambu air jambu air itu ini kebetulan yang saya pegang ini adalah jambu air madu deli ini jambu air yang trend dan terkenal di Indonesia karena tingkat kemanisannya yang tinggi ya walaupun dia dalam kondisi masaknya itu hijau kekuningan atau kuning kehijauan dengan ukuran yang bervariasi dari yang ukurannya kecil besar hingga yang sedang tapi rata-rata ukuran sedang lah yang paling ideal dan matang sempurna itu dia berwarnanya hijau ya hijau kekuningan atau kuning kehijauan nah lanjut lagi kita disini manfaat yang selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh nah tadi kita lihat karena ada vitamin B vitamin C yang tinggi vitamin A jadi disini dia menangkar agil bebas sehingga kandungan vitamin yang melibat dalam air ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan membantu fungsinya juga mampu menghilangkan kerusakan oksidatif atau stres oksidatif ya pada metabolisme dan meningkatkan kelancaran fungsi serta mencegah peluh kenapa mencegah peluh? karena vitamin C ini dia melapisi sel-sel mukosa di saluran nafas sehingga perlekatan virus untuk berinteraksi dengan reseptor sel terhambat oleh adanya vitamin C kemudian yang ketiga menekan risiko stroke jambu air memiliki kadar natrium dan kolesterol yang rendah sebaliknya memiliki kalium yang tinggi sehingga menempuh menurunkan tekanan darah dan mungkin mencegah terjadinya stroke atau risiko stroke jadi penyakit lain yang disebabkan oleh kolesterol, natrium yang tinggi ini pada kasus peradangan atherosclerosis kemudian penyakit jantung dan hipertensi jadi terutama di sini ya kasusnya hipertensi kandungan vitamin C juga membantu menekan pertumbuhan plak plak di dalam tubuh plak itu terutama di dalam sel endotel pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya nanti sumbatan yang akan berakibat buruk yaitu stroke dan serangan jantung karena atherosclerosis kemudian yang keempat dia meningkatkan metabolisme jadi mengkonsumsi jambu air secara teratur membantu percepat asimilasi karbohidrat lemak dan protein dan makanan yang berindah sebagai enzim kata alisator jadi akibatnya di sini prosesnya itu terjadinya metabolisme yang lancar penyerapan vitamin, mineral dan nutrisi tubuh terjadi sangat baik di saluran cernak nah juga di sini membantu meningkatkan napsu makan dan metabolisme serta membantu menjaga berat badan agar tetap optimal jadi ya banyaknya manfaatnya terutama ini metabolisme tubuh kemudian yang nomor 5 menghidrasi tubuh hidrasi artinya memberikan tambahan suple air kepada tubuh jadi kadar airnya yang tinggi ini kita melakukan hidrasi sehingga tubuh yang semula haus mungkin dengan mengkonsumsi sebanyak 5 atau sampai 10 biji maka rasa haus akan hilang karena kadar airnya yang tinggi jadi pastinya di sini bisa dibuat dalam dengan cara langsung dimakan atau dibuat dalam bentuk rujak ya atau mungkin juga disedukan dalam bentuk jus bisa juga diolah jus jambu air tapi tidak lazim ya yang paling lazim itu diolah rujak jambu jambu air bersama buah-buahan lain atau dimakan langsung nah selanjutnya manfaat dari vitamin eh manfaat dari jambu air yaitu nomor 6 mengatasi peradangan nah karena kait dengan kasus peradangan ini senyawa palaponoid yang tinggi di dalam ini dalam jambu air itu berperanaktif sebagai antioksidan mencegah dan mengobati peradangan kita tahu peradangan itu adalah implamasi yang disebabkan oleh proses terjadinya masuknya organisme atau mikroorganisme ke dalam tubuh juga di sini apa namanya peradangan itu juga bisa dibuat oleh virus atau bakteri jadi bisa diatasi sehingga penyakit itu dapat dicegah ya dan mengkonsumsinya jambu air ini secara rutin membantu mencukupi kebutuhan tidak apa-apa ya kan antioksidan jadi mencegah penyakit kronis dan peradangan atau yang disebabkan oleh peradangan kemudian teman-teman apa lagi nomor 7 yaitu menyehatkan saluran cerna jadi sistem pencernaan ya jadi manfaat jambu air ini membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan karena adanya kandungan apa buah itu ciriasnya adalah serat jadi serat inilah yang akan memberi volume atau bulk pada usus ya usus halus usus besar terambat di usus besar sehingga ini akan saluran cerna akan sehat kemudian lagi tidak terjadinya adanya sembelit sembelit itu terlalu karena adanya apa namanya sehingga pada saat kita melakukan buah kaya besar itu lancar dan berbentuk pesesnya jadi mengkonsumsinya ini dengan posisi yang wajar mengurangi sakit perut atau diare bahkan apa namanya saluran cerna lebih baik karena seratnya ini selain menyerap lemak juga menyerap racun-racun ya yang ada bersama di saluran cerna kemudian yang delapan yaitu mengontrol kadar gula darah nah kita tahu jambu air ini tingkat kemanisnya tidak terlalu manis walaupun ada jambu air yang paling manis itu jenis kiyojok yang paling termanis dalhari juga atau king rose kalau ini untuk madu deli tingkat kemanisnya lumayan lumayan berada di menengah ke atas jadi disini memiliki manfaat itu mengontrol kadar gula darah dengan kita mengkonsumsi ini secara cukup maka akan timbul rasa kenyang sehingga kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berkalori tinggi misalnya gula-gulaan atau karbohidrat lain termasuk juga makan roti misalnya atau makan seperti nasi ya karena dengan ini ada tingkat kekenyangan yang cukup jadi disini terkendalilah kadar gula darah dan kandungan senyawa polifonol di dalam jambu air ini dipercaya menjaga kadar gula darah tetap terkendali jadi penting disini ya nah kemudian apa lagi yang nomor sembilannya yaitu meningkatkan kadar kolesterol baik ternyata ya si HDL HDL ini adalah kolesterol baik jadi disini jambu air karena mengandung niacin niacin atau vitamin B3 yang melimpah sehingga dapat mengantru membantu mengontrol sintesis kolesterol ya kolesterol di dalam darah selain itu juga ada niacin ya niacin ini membantu meningkatkan kadar HDL dan mengurangi jumlah triglycerida dan kolesterol jahat dalam tubuh kolesterol jahat itu kita tahu kan LDL ya sementara triglycerida itu juga berbahaya juga kalau terlalu berlebihan nah ini kita buka jambu airnya jambu airnya ini kebetulan tidak tidak apa namanya tidak dibersihkan dari semutnya ya ada semutnya dan kita rasakan manikmatnya dulu ya jambu airnya dan memang belum terlalu matang ini sudah terasa manis ya jambu airnya nah kita buka sudah ya kemudian apa lagi yang nomor sembilan yaitu menjaga kesehatan mata jadi yang penting disini mata kita itu perlu apa namanya perbaikan sehari-hari dengan suplemen atau selisih berupa vitamin A vitamin A atau karapenoid sehingga dengan adanya senyawa ini di dalam buah maka akan memberikan suplai pada mata sehingga mata terjaga tetap dalam kondisi sehat ya sebab kalau kekurangan vitamin A itu menyebabkan gangguan pada mata yaitu mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada mata nah lanjut lagi masuk kita ke yang nomor 11 yaitu menjaga kesehatan kulit jadi disini nah ini yang rusak ya ini tidak dibungkus sedapan tidak dibungkus sehingga rusak ini beda sulitnya jambu air ini kalau tidak dibungkus maka akan diserang oleh ulat ya jadi di dalamnya ada ulat sehingga tidak bisa dimakan rusak oke kita lanjut ya menjaga sehatan kulit ini karena kandungan vitamin C yang melimpa dengan bikin maka sebagai antioksidan efektif menangkar radikal bebas pada tubuh ya juga pada kulit sehingga kulit tersehat dan terjaga kesehatannya dengan demikian kerusakan-kerusakan kulit seperti jerawat penuaan dini dan bercak-bercak plek pada muka itu dapat dikurangi atau terhindari dengan mengkonsumsi jambu air secara rutin nah bagaimana cara mengkonsumsi dan lain-lainnya mengenai jambu air pastikan teman-teman membeli jambu air atau memetik jambu air di pekarangan rumah yang memang benar-benar sudah matang ya matang dibersihkan kemudian dicuci dan dipotong-potong dan kita tahu dibersihkan maksudnya maksudnya adalah membuang dari semut ya karena rata-rata jambu air ini di bagian mahkotanya ini biasanya banyak semut jadi semut disini sebenarnya tidak memberikan banyak manfaat untuk melindungi jambu air dari ulat karena apa tetap saja walaupun pohonnya ada semut tapi tetap akan terserang atau ter rusak ya bagian dalamnya ini oleh ulat ya kemudian lagi disini bisa juga teman-teman memblendernya atau jambu air ini dalam bentuk jus bisa disaring atau juga teman-teman memakannya bersama-sama dengan buah lain dalam bentuk rujak atau pencok dan jambu air yang teman-teman baiknya itu ketemannya kalau tidak bisa disegara dikonsumsi juga untuk esok harinya bisa teman-teman menyimpannya di dalam kulkas ya agar tetap segar nah tips lagi apabila teman-teman memiliki buah jambu air pertama pastikan jambu airnya itu apabila sudah ukurannya seukuran jempol seukuran jempol tangan sebaiknya teman-teman segera membungkusnya dengan plastik ya agar terhindar dari ulat yang merusak atau menyebabkan jambu ini mengalami kerusakan nah seperti ini saya mengambilnya tadi yang tidak dibungkus sehingga seperti ini bisa juga kemungkinan kemarin membungkusnya lambat sehingga sudah keburu masuk ulat ya sehingga kalau ada kondisi seperti ini ya tidak bisa dimakan ya kan oke itu saja teman-teman manfaat dari jambu air untuk kesehatan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya